Shalom, selamat malam, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam kitab Malayaki pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 14. Setelah Alkitab telah terbuka, kita akan meminta kekuatan roh kudus Tuhan lewat doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga, di kesempatan ini kami bersyukur atas hari baik dan kesehatan yang kami boleh peroleh, Hingga kami bisa beribadah mendengarkan sebagian firmanmu. Kami mohon kepadamu Bapak, bantulah diri kami dalam memahami apa yang engkau kehendaki dan engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami perdengarkan. Sehingga dalam kami melihat, kami bisa melihat dengan caramu dan kami bertindak, kami bertindak sesuai dengan kehendakmu. Berkata-kata dalam kebenaranmu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah engkau teladankan bagi kami, yaitu kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tanganmu untuk bisa menjadi ranting-rantingmu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, Serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Malayaki Pasal 1, Ayatnya yang ke-6 sampai dengan 14 Firman Tuhan menyatakan Pencemaran korban-korban Seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya Jika aku ini bapak, dimanakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, dimanakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semerta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mes baku Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik Firman Tuhan semesta alam Maka sekarang, cobalah melunakan hati Allah Supaya ia mengasihi kita Oleh tangan kamulah, terjadi hal itu Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik Firman Tuhan semesta alam Sekiranya ada diantara kamu yang mau menutup pintu Supaya jangan kamu menyalakan api di mes baku dengan percuma Aku tidak suka kepada kamu Firman Tuhan semesta alam Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari Namaku besar diantara bangsa-bangsa Dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku Dan juga korban sajian yang tahir Sebab namaku besar diantara bangsa-bangsa Firman Tuhan semesta alam Tetapi kamu ini menajiskannya Karena kamu menyangka Meja Tuhan memang cemar Dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan Kamu berkata Lihat Alangkah susah payahnya Dan kamu menyusahkan aku Firman Tuhan semesta alam Kamu membawa binatang yang dirampas Binatang yang timpang Dan binatang yang sakit Kamu membawanya sebagai persembahan Akan berkenankah aku menerimanya Dari tanganmu Firman Tuhan Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan diantara kawanan ternaknya Yang dinasarkannya Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan Sebab aku ini Raja yang besar Firman Tuhan semesta alam Dan namaku Ditakuti diantara Bangsa-bangsa Demikianlah firman Tuhan Terpujilah Kristus Haleluya Bapak Ibu Sudara-sudara Yang dikasihi Dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan Yang terambil dalam kitab Malayaki Pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14 Perenungan pada malam hari ini Dilandasi dengan judul atau tema Hormati selayaknya Sudara-sudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Malayaki adalah seorang nabi yang bekerja di Yerusalem Ia bekerja sebelum nabi Nehemiah dan Esra tiba di Yerusalem Malayaki artinya utusan Tuhan Ia menjadi nabi pasca pembuangan kira-kira seratus tahun Setelah kepulangan bangsa Israel Dari Babel ke Yerusalem Nah pada waktu itu Ada kekosongan pemimpin Di dalam kehidupan bangsa Yahudi Oleh karena itu Malayaki mengisi kekosongan tersebut Kehidupan bangsa Yahudi Belum teratur Saat pulang dari pembuangan Babel Penghormatan kepada Tuhan Diabaikan Pasca pembuangan Bangsa Israel Kecewa Dengan kehidupan mereka 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 Telah bekerja keras Tetapi Tidak mendapatkan hasil yang memuaskan Hasil bekerja Tidak sesuai dengan harapan mereka Padahal Setelah mereka pulang ke Yerusalem Mereka memiliki harapan Untuk Menikmati Hidup bebas Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bangsa ini Pembuangan Ke Babel tahun 587 Masehi Telah memberikan Kekecewaan besar Bagi Bangsa tersebut Atau bangsa Israel ini Ibu Bapak yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan 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 Umat Tuhan Yang baru saja Dibentuk kembali ini Perlu terus diingatkan Agar tidak tersesat Seperti nenek moyang mereka Kita ketahui bersama bahwa Bangsa Israel ini Ya kadang-kadang mereka hidup lurus Kadang-kadang juga mereka bengkok Terhadap Tuhan Nah itulah sebabnya Tuhan memberikan Nabi-Nabi Untuk terus Mengingatkan Bangsa ini Nabi Hagai Nabi Sakarya Maupun Malayaki Terus berulang kali Mengingatkan Berulang kali Memperingati Agar Umat Menjaga Dan juga Tidak tersesat Di dalam kehidupan mereka Ibu Bapak yang dikasihi Dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pada saat itu Malayaki Diutus Tuhan Untuk datang Membawakan Firman Tuhan Tuhan sangat mengasihi Israel Lebih mengasihi Edom Oleh karena itu Tuhan Mengutus Malayaki Hadir di tengah-tengah Bangsanya Dan memperingatkan umat Akan dosa Yang dilakukan Mereka Kalau kita melihat Konteks Pembacaan Alkitab Pada malam hari ini Ada Tiga hal yang Tuhan Tegur Kepada Bangsa Yang dikasihinya Yaitu Bangsa Israel Ada tiga hal Yang ditegur Tuhan Melalui Kitab Malayaki Hal yang pertama adalah Teguran bagi para imam Tuhan Ingin para imam Menjadi pengajar Bagi umat Tuhan Menyatakan firman Pekah menyatakan Isi hati Tuhan Kepada umat Tuhan Tetapi Kita menyaksikan bahwa Para imam ini Tidak menjalankan Tugas Dengan baik Para imam Tidak bertugas Memimpin upacara Dibait Allah Dengan benar Bahkan Mereka Menyampaikan Dengan Asal-asal saja Semua yang dilakukan Hanya sebuah Rutinitas Biasa saja Tanpa makna Hanya Asal-asal Saja Nah Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kalau kita membaca Dalam pasal kedua Setelah pembacaan kita Malam hari ini Disana Jelas sekali Mau menyatakan Bahwa Para imam Tidak Mengajarkan Firman Tuhan Tetapi Ajaran Yang Menyimpang Sehingga Membuat Bangsa Israel Tergelincir Atau Berdosa Para imam Senang Berhutbah Tetapi Tidak Mau Mendengarkan Khutbah Mereka Senang Menegur Tetapi Mereka Mengabaikan Teguran Mereka Juga Tidak Memiliki Perasaan Hormat Kepada Tuhan Mereka Tidak Takut Berbuat Dosa Dan Menganggap Sepi Hukuman Allah Bila Pemimpin Dan Umatnya Tidak Bertobat Dari Perilaku Asal-asalan Melayani Tuhan Maka Mereka Akan Dihukum Hal Kedua Yang Ditegur Tuhan Dalam Pembacaan Kita Adalah Adanya Perkawinan Campuran Dalam Hal ini Perkawinan Dengan Para Penyembah Berhala Orang-orang Yehuda Mereka Menikah Dengan Perempuan Asing Yang Mengakibatkan Mereka Berdosa Menikah Dengan Perempuan Atau Orang-orang Asing Kenapa Katakanlah Disini Perempuan Perempuan Ini Adalah Perempuan Yang Menyembah Berhala Perempuan Perempuan Yang Tidak Mengenal Tuhan Apalagi Mengasihi Tuhan Nah Itulah Teguran Tuhan Dalam Pembacaan Alkitab Pada Saat Ini Selanjutnya Yang ketiga Bapak Ibu Sudara-sudara Yang Dekasih Di Dalam Tuhan Tuhan Menegur Umat Bahwa Tentang Persembahan Yang Rapuh Sebagaimana Pembacaan Alkitab Kita Tuhan Menegur Umatnya Melalui Nabi Malayaki Para Imam Telah Menghina Nama Tuhan Penghinaan Itu Dilakukan Dengan Membawa Persembahan Yang Tidak Layak Kepada Tuhan Seperti Roti Yang Cemar Mari kita Baca Dalam Ayatnya Yang Ketujuh Disini Mengatakan Kamu Membawa Roti Cemar Ke atas Mes Baku Tetapi Berkata Dengan Cara Bagaimanakah Kami Mencemarkannya Dengan Cara Menyangka Meja Tuhan Boleh Dihinakan Selanjutnya Juga Para Imam Mempersembahkan Hewan Kurban Yang Cacat Itu Kita Baca Baca Dalam Ayatnya Yang Kedelapan Apabila Kamu Membawa Seekor Binatang Buta Untuk Dipersembahkan Tidak Itu Jahat Apabila Kamu Membawa Binatang Yang Timpang Dan Sakit Tidak Itu Jahat Cobalah Menyampaikan Kepada Bupatimu Apakah Ia Berkenan Kepadamu Apalagi Menyambut Engkau Dengan Baik Firman Tuhan Semesta Alam Tuhan Marah Atas Prilaku Imam Imam Yang Mempersembahkan Korban Yang Tidak Layak Bagi Tuhan Ibu Bapak Yang Dikasih Dan Diberkati Oleh Tuhan Ada Sebuah Analogi Yang Dipakai Malayaki Dalam Pembacaan Alkitab Ayatnya Yang Kedelapan Bila Seorang Pemimpin Seperti Bupati Kita Menaruh Rasa Hormat Yang Sangat Dalam Kepadanya Contoh Apabila Suatu Event Atau Acara Diadakan Yang Mengharuskan Seorang Pemimpin Nomor Satu Daerah Hadir Di Tengah Acara Tersebut Maka Apa Yang Dilakukan Maka Panitia Pasti Mempersiapkan Segala Sesuatu Terbaik Menampilkan Yang Terbaik Tidak Ada Cacat Dan Celah Tidak Ada Cacat Dan Cemar Yang Ditampilkan Tetapi Sesuatu Yang Baik Pokoknya Semua Hal-hal Yang Baik Ditunjukkan Kepada Pemimpin Tersebut Seorang Bupati pun Tentu Tidak Menerima Persembahan Yang Cemar Dan Cacat Sebagaimana Yang Terdapat Dalam Ayatnya Yang Kedelapan Apalagi Tuhan Kita Yesus Kristus Apakah Ia Berkenan Dengan Persembahan Yang Demikian Seharusnya Yang Dilakukan Para Imam Dan Umat Israel Melakukan Yang Terbaik Bagi Tuhan Dengan Mempersembahkan Barang Persembahan Yang Tidak Tercemar Oleh Apapun Juga Tuhan Tuhan Maha Kudus Maka Rasa Hormat Yang Dalam Dengan Mengutamakannya Harus Tercermin Di Dalam Kekudusan Hidup Kita Ala Berkata Lebih Baik Rumah Tuhan Ditutup Saja Alasannya Kenapa Sekalipun Mereka Datang Beribadah Dan Mempersembahkan Kurban Ala Tidak Menyukainya Itu Kita Bisa Baca Di Dalam Ayatnya Yang Kesepuluh Bapak Ibu Yang Kasih Sementara Dalam Ayat Sebelas Sampai Dengan Tiga Belas Disini Mau Menjelaskan Bahwa Di Luar Sana Bangsa Bangsa Lain Sangat Menghormati Tuhan Sangat Menghormati Allah Tetapi Israel Yang Adalah Umat Pilihan Allah Justru Meremekan Tuhan Itu Kita Bisa Baca Dalam Ayatnya Sebelas Sampai Dengan Tiga Belas Bapak Ibu Yang Dikasihi Dan Diberkati Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Mungkin Saja Allah Pun Sedang Mengeluhkan Ritual Ibadah Kita Sudahkah Kita Memeriksa Diri Dengan Baik Apakah Kita Sudah Mengerjakan Pelayanan Dengan Sebaik Baiknya Sebagai Pelayan Tuhan Sudahkah Kita Mempersiapkan Khotbah Yang Baik Ketika Kita Datang Beribadah Kepada Tuhan Sudahkah Hati Pikiran Dan Sikap Tubuh Kita Sungguh Terarah Kepada Tuhan Kudusnya Hidup Berarti Persembahan Yang Terbaik Sebagai Suatu Ibadah Yang Sejati Kepada Allah Dengan Tulus Dan Jujur Kita Bisa Buka Dalam Roma Pasal 12 Ayatnya Yang Pertama Yang Berkata Roma Pasal 12 Ayatnya Yang Pertama Pasal 12 Ayat Pertama Berkata Karena Itu Sudara Sudara Demi Kemurahan Allah Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuh Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadahmu Yang Sejati Jangan Mencemarkan Diri Dengan Perbuatan Kenajisan Yang Menghina Tuhan Berikanlah Yang Terbaik Seperti Waktu Kita Harta Kita Potensi Kita Kepada Tuhan Dan Utamakan Tuhan Dalam Segala Hal Marilah Kita Memberi Persembahan Syukur Kita Kepada Tuhan Dengan Rasa Tulus Dan Jujur Serta Rasa Hormat Kepada Tuhan Baik Persembahan Berbentuk Uang Persembahan Diri Untuk Melayani Tuhan Dengan Sungguh Penghormatan Penghormatan Kepada Tuhan Tidak Terbatas Hanya Ritual Ibadah Dan Perayaan Gereja Lainnya Tetapi Perilaku Manusia Adalah Salah Satu Inti Dari Wujud Dan Cara Penghormatan Kita Kepada Tuhan Penghormatan Kepada Tuhan Terwujud Melalui Perilaku Yang Layak Kepada Tuhan Dan Juga Kepada Orang Lain Immanuel Allah Beserta Kita Amin Marilah Kita Masuk Dalam Doa Syafaat Mari Kita Berdoa Ya Bapak Kekal Dalam Kerajaan Surga Bapak Yang Kami Panggil Melalui Anak Yesus Kristus Pada Malam Hari Ini Ya Tuhan Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Karena Engkau Masih Memberikan Kekuatan Kesehatan Bahkan Nafas Kehidupan Kepada Kami Kami Lagi Boleh Menikmati Berkat Tuhan Karya Tuhan Melalui Pembacaan Dan Perenungan Firman Tuhan Pada Malam Hari Ini Ya Bapak Di Surga Melalui Pembacaan Dan Perenungan Firman Tuhan Engkau Kiranya Memampukan Kami Umat Tuhan Bukan Hanya Pendengar Pendengar Firman Saja Tetapi Menjadi Pelaku Pelaku Firman Yang Setia Dimanapun Kami Pergi Dan Kami Berada Mampukan Kami Ya Tuhan Sehingga Kehidupan Kami Berkenan Di Hadirat Yang Kudus Engkau Kiranya Berkenan Atas Pelayanan Yang Sudah Kami Lakukan Melalui Persekutuan Ibadah Keluarga GPB Manuel Balipapan Pada Malam Hari Ini Ya Bapak Yang Ada Di Dalam Kerajaan Surga Kami Berdoa Kepadamu Akan Persekutuan Gereja Dimana Berada Ya Tuhan Pelayanan Yang Sudah Tercipta Di Dalamnya Engkau Memberkati Engkau Engkau Juga Akan Memberikan Kekuatan Kesehatan Kepada Para Hambamu Dalam Menyampaikan Akan Firmanmu Sehingga Firmanmu Itu Tersebar Dan Biarlah Banyak Jiwa Yang Datang Kepada Tuhan Dan Mengaku Bahwa Engkau Allah Kami Dan Yesus Kristus Adalah Juru Selamat Kami Berdoa Kami Iakan Gerejamu GPIB Manuel Balipapan Engkau Kiranya Memberkati Pelayanan Yang Kami Lakukan Di Gereja Kami Engkau Memberkati Presbyter Yang Ada Ya Tuhan Memberikan Kekuatan Kesehatan Kepada Para Hambamu Sehingga Di Dalam Menjalankan Tugas Kepelayanannya Kami Boleh Dan Dapat Menjalankannya Dengan Baik Sebagai Mana Firman Tuhan Ajarkan Pada Malam Hari Ini Kami Tidak Asal Asalan Dalam Pelayanan Ibadah Kami Tidak Asal Asalan Dalam Melayani Tuhan Kami Tidak Asal Asalan Dalam Memberi Persembahan Tetapi Kami Ada Rasa Tulus Dan Jujur Dan Rasa Hormat Kepada Tuhan Atas Pelayanan Yang Kami Lakukan Ya Bapak Berkati Kami Semua Pendeta Penatua Diaken Yang Ada Sehingga Kami Pelayanan Ini Berdoa Kami Akan Program Kerja Yang Sudah Kami Programkan Baik Yang Sudah Dijalankan Sementara Dan Akan Dijalankan Engkau Berkati Program Kerja Ini Tuhan Sehingga Boleh Dan Dapat Terlaksana Dengan Baik Dan Semuanya Ini Tuhan Kami Lakukan Untuk Hormat Kemuliaan Nama Tuhan Kami Menyerahkan Gerejamu Pelayanan Kesaksian Kami Hanya Kedalam Tangan Tuhan Yang Penuh Pengasihan Ya Tuhan Kami Juga Berdoa Kepadamu Akan Pemerintah Bangsa Dan Negara Kami Baik Yang Ada Di Pusat Daerah Daerah Ya Tuhan Maupun Yang Ada Di Pelosok Daerah Engkau Memberkati Para Pemimpin Kami Berilah Hikmat Dan Bijaksana Kepada Para Pemimpin Sehingga Mereka Dengan Kuasa Rokudus Tuhan Dapat Memimpin Bangsa Dan Negara Ini Menuju Pada Masyarakat Yang Memiliki Keadilan Dan Kemakmuran Dan Biarlah Kami Sebagai Rakyatnya Dapat Merasakan Kemakmuran Keadilan Yang Ada Di Dalam Bangsa Dan Negara Ini Engkau Tolong Para Pemimpin Kami Ini Tuhan Agar Dengan Bijaksana Memimpin Bangsa Ini Terima Kasih Bapak Di Surga Dalam Waktu Dekat Ini Juga Akan Dilaksanakan Pesta Demokrasi Secara Serentak Kami Memohon Rokudus Tuhan Juga Hadir Di Tengah Tengah Rencana Ini Dan Biarlah Program Ini Boleh Dan Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Tidak Ada Hal Yang Terhalangi Dan Dapat Terlaksana Dengan Baik Ya Tuhan Hanya Kepadamu Ya Tuhan Kami Mau Menyerahkan Kegiatan Pilkada Ini Tuhan Pemilihan Pemimpin Daerah Kedalam Tangan Tuhan Yang Penuh Kasih Sehingga Menghasilkan Pemimpin Pemimpin Yang Takut Akan Tuhan Dan Juga Pemimpin Pemimpin Yang Mengandalkan Tuhan Di Dalam Kehidupan Mereka Terima Kasih Bapak Di Surga Terima Kasih Kami Serahkan Pemerintah Tuhan Yang Penuh Pengasihan Kami Berdoa Kepadamu Bapak Bangsa Dan Negara Kami Bahkan Dunia Ini Sedang Menghadapi Suatu Pergumulan Kehidupan Wabah Penyakit Yang Melanda Akan Dunia Ini Tuhan Di Tengah Kesulitan Pergumulan Kehidupan Kami Kami Memiliki Tuhan Yang Menguatkan Memberikan Kemampuan Dan Juga Kesehatan Bagi Kami Mampukan Kami Tuhan Melewati Pergumulan Ini Sehingga Kami Umat Tuhan Tetap Percaya Bahwa Tuhan Ada Di Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Bapak Di Surga Di Tengah Tengah Kehidupan Ini Kami Terus Mengandalkan Tuhan Di Dalam Hidup Ini Ya Bapak Kekal Di Dalam Kerajaan Surga Kami Berdoa Bagi Mereka Yang Mengalami Sakit Dimanapun Mereka Berada Mulai Jemaat Yang Ada Di Sektor Pelayanan Yang Ada Tuhan Engkau Memberkati Engkau Memberikan Kesembuhan Kepada Jemaat Tuhan Yang Mengalami Sakit Baik Di rumah Maupun Di rumah Sakit Yang Kami Tidak Ketahui Satu Persatu Tapi Kami Yakin Kami Percaya Tuhan Yang Maha Tau Dan Tuhan Juga Yang Menyembuhkan Sakit Penyakit Jemaat Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Terima Kasih Kami Berdoa Juga Akan Kehidupan Keluarga Kami Tuhan Sebagai Suami Istri Sebagai Anak Anak Di Dalam Rumah Tangga Kami Berdoa Kami Untuk Suami Suami Yang Ada Tuhan Dalam Tugas Dan Tanggung Jawab Mereka Sebagai Kepala Rumah Tangga Juga Tuhan Memberikan Kekuatan Kesehatan Kepada Mereka Di Dalam Aktivitas Pekerjaan Yang Mereka Lakukan Baik Suami Suami Kami Demikian Pun Kami Sebagai Istri Tuhan Kami Di Dalam Menjalankan Rumah Tangga Juga Tuhan Berkati Berikan Kekuatan Kesehatan Ketika Kami Mengurus Rumah Tangga Engkau Kiranya Akan Menguatkan Kami Dan Memberikan Kami Kekuatan Untuk Menjalani Kehidupan Berumah Tangga Kami Sibuk Dalam Pekerjaan Kami Sibuk Dalam Pelayanan Dan Juga Di Dalam Rumah Tangga Engkau Memberkati Kami Ya Tuhan Begitupun Kami Berdoakan Anak Anak Kami Engkau Memberkati Mereka Dalam Masa Tumbuh Kembang Mereka Dalam Masa Pendidikan Di Tingkat SD SMP SMA Maupun Perguruan Tinggi Dimanapun Anak Anak Kami Berada Tuhan Berkati Mereka Lindungi Mereka Jauhkanlah Dari Marah Bahaya Menimpa Mereka Sehingga Anak Anak Kami Ini Dapat Belajar Dengan Baik Dalam Situasi Yang Ada Sekarang Ini Mereka Dapat Belajar Dengan Baik Di Rumah Dan Meng Mengikuti Pelajaran Dari Rumah Dan Menuntaskan Semua Pelajaran Yang Ada Ya Tuhan Berkatilah Anak Anak Kami Ini Ya Tuhan Dan Kedalam Tangan Tuhan Kami Hanya Serakan Terima Kasih Bapak Di Dalam Kerajaan Surga Terima Kasih Seluruh Keberadaan Kehidupan Kami Kami Hanya Pertarukan Kedalam Tangan Tuhan Yang Penuh Pengasihan Ada Begitu Banyak Kelemahan Kekurangan Kesalahan Yang Kami Lakukan Melawan Kehendak Tuhan Oleh Karena Itu Hampir Lah Kami Ampunilah Atas Semua Salah Dan Dosa Yang Selalu Kami Perbuat Melawan Kehendak Agar Kami Boleh Berkenan Dan Berlayak Di Hadapan Yang Kudus Ini Doa Syukur Kami Kepadamu Bapak Di Surga Dan Doa Kami Pada Malam Hari Ini Akan Kami Aminkan Secara Bersama Sama Dengan Doa Sempurna Yaitu Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datang Kerajaan Mu Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Pada Kami Pada Hari Ini Makan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunyai Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Lepaskan Lepaskan